Alhamdulillah bonus akhir tahun benar-benar sudah dijahirkan Selamat iya surat undangan sudah mulai dibagikan di daerah-daerah ini Dan bisa diambil besok bonus berupa uang tunai mulai dari 400 ribu rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah bonus akhir tahun benar-benar sudah dijahirkan Selamat iya surat undangan sudah mulai dibagikan di daerah-daerah ini Dan bisa diambil besok bonus berupa uang tunai mulai dari 400 ribu rupiah Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dengan menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah bonus akhir tahun benar-benar sudah dicairkan Selamat iya surat undangan sudah mulai dibagikan di daerah-daerah ini Dan bisa diambil besok Bonus berupa uang tunai mulai dari 400 ribu rupiah Nah teman-teman semua Alhamdulillah ya Bonus akhir tahun di tahun 2023 ini Bagi KPMPKH maupun BPNT juga warga yang lainnya sudah mulai dicairkan ya Yaitu barupa sembako dan uang tunai tentunya ya Nah yang sembako ada beras 10 kg Dan juga ada KPMPKH maupun BPNT juga warga Mendapatkan 1 ekor ayam dan 10 butir telur ya Bagi apa tapi jikalau dalam 1 kakaknya Ada yang terdaftar stunting ya Atau kekurangan protein ya pada pertumbuhannya Jadi bisa mendapatkan bantuan 1 ekor ayam dan 10 butir telur Masya Allah ya Pemerintah Indonesia benar-benar baik sekali ya Apalagi di penutup tahun ini Nah ada juga bantuan tunainya Ialah berupa uang tunai Mulai dari 400 bahkan lebih dari itu ya Yaitu apa? Bantuan program Indonesia Pintar Tidak hanya KPMPKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah Namun warga juga bisa mendapatkannya ya Jikalau apa? Jikalau anaknya terdaftar sebagai penerima PIP Maka dipastikan di bulan ini juga sudah dicairkan kembali ya Karena juga Rini mengetahui bahwa untuk Bank BRI Juga Bank BNI mulai kemarin-kemarin awal Desember Juga sudah pada antri ya teman-teman semua Untuk mengambil bantuan yang satu ini Nah informasinya bahwa untuk program Indonesia Pintar ini Ada juga yang dapat dari partai ya teman-teman semua Tidak mengetahui partai apa itu Yang jelas katanya KPM yang menerimanya Ialah bisa mendapatkan bantuan senilai 1 juta rupiah loh teman-teman semua Jadi lebih banyak cairnya dibandingkan yang dari pemerintah Semoga saja Rini doakan untuk teman-teman semua Yang belum mendapatkan bantuan-bantuan bonus Yang Rini sebutkan tadi Besok mulai dicairkan ya Amin Nah jadi tolah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh